Pelaku melakukan penculikan terhadap beberapa orang anak. Bocah 11 tahun asal Bogor, Jawa Barat yang dikabarkan hilang di bawah seorang pria yang mengaku anggota polisi kini telah ditemukan. Dalam kasus ini terungkap pula bahwa tak hanya korban yang diculik oleh pelaku, terungkap bahwa sebanyak 10 bocah lain juga diculik dengan modus yang sama. Dikutip dari Tribunus Bogor, pelaku adalah ARA 27 tahun warga Depok, Jawa Barat. Ia ditangkap polisi di kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin. Penangkapan ARA dilakukan di sebuah jalan dan sempat diwarnai perlawanan. Kasat reskrim Polres Bogor, AKP Siswa Tarikan, mataikan. Pelaku sempat melawan dan berusaha menabrak anggota polisi. Saat melakukan penangkapan ini, polisi juga mendapati ada 10 anak yang diduga juga telah diculik oleh pelaku. Para korban berjenis kelamin laki-laki dengan rentan usia 10 hingga 14 tahun. 10 orang tersebut diselamatkan polisi saat sedang berada di sebuah lokasi di Senayan, Jakarta. Diduga mereka merupakan korban penculikan anak berantai dari tersangka ARA di beberapa daerah. 10 anak tersebut kebanyakan berasal dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, hingga Tangerang Selatan. Saat ini kepolisian masih mendalami motif dari pelaku. Namun diduga pelaku ARA ini mempunyai kecenderungan kelainan seksual. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sejumlah ponsel, motor, pakaian, helm, hingga tas hitam berisi tulisan Polda Metro Jaya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan modus sebagai anggota polisi. Ia pun mengaku sebagai satgas COVID-19 dan menangkap anak-anak yang tidak mengenakan masker. Di mana pelaku melakukan penculikan terhadap beberapa orang anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan. Saat ini dari tim Satreskrim Floreskogor, bersama-sama dibantu dengan Intel Brimob Kedung Halang, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dengan inisial ARA. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!